Pemilik toko pecah belah dibunuh anak luka parah Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Seorang wanita bernama Siti Hamidah, 56 tahun, tewas akibat luka tusuk di leher Sedangkan anaknya Solahuddin mengalami luka serius setelah diserang orang tak dikenal Di jalan Pati Rumbih, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi 22 Januari 2022 Peristiwa berdarah tersebut terjadi di toko maseran milik korban yang menjual barang pecah belah Dan lokasinya berada di pinggir jalan utama sehingga menggegirkan warga sekitar Dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, pagi itu Solahuddin yang berada dalam kamar Mendengar teriakan ibunya, ia lalu keluar dan melihat ibunya sudah tergeletak di lantai toko Dekat ibunya ada seorang pria memegang pisau yang langsung menyerang Solahuddin sehingga mengalami luka tusuk Saat itu Siti Hamidah sempat lari keluar toko sembari teriak minta tolong Sehingga pelaku langsung kabur Warga yang mengetahui kejadian itu segera membawa kedua korban ke RSUD Dr. Sumar Nosostro Atmojo Namun tak berapa lama Siti Hamidah meninggal dunia akibat luka tusuk di leher Aparat kepolisian yang datang langsung melakukan olah tepat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi Dari keterangan Solahuddin, saat beraksi pelaku memakai helm dan masker warna putih Kabur mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu Motif penganiayaan belum diketahui, sedangkan pelaku masih dalam pengejaran aparat Polsek Selat dan Polres Kapuas Dari Kuala Kapuas, Yulian Syak, Topeka TV, melaporkan